Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arifintus Risa Lalisuk, mahasiswa Sisiologi Semester 5 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT. Baik teman-teman, di video saya ini saya ingin menjelaskan sedikit review materi saya mengenai dinamika mikrointeraktif dalam protes krisis migran. Dari buku Elia Steinhilper, Perse Universitas Amsterdam, tentang protes migran, dinamika interaktif dalam krisis mobilisasi atau mobilisasi genting. Dinamika mikrointeraktif dalam protes krisis migran atau protes migran genting. Gerakan sosial secara intuitif berkonsentrasi pada kekuatan gerakan dan jarang menangkapi protes dari kelompok yang terpinggirkan atau tidak terlalu diperhatikan. Karena dalam istilah ini, mereka dianggap bukan merupakan suatu pelajaran yang kontroversial atau suatu pandangan ilmu yang kontroversial. mengikuti alur pemikiran yang sama, krisis migran atau genting migran tergolong ke subjek mobilisasi yang paling kecil kemungkinannya. Selain itu, krisis migran dianggap sebagai suatu sumber daya yang langka, jadi dikonstruksikan sebagai tanda kutik orang lain atau tidak dianggap. Protes migran, krisis migran menghadapi politik tertutup dan peluang diskursif dalam politik yang ditentukan secara nasional. Pernyataan seperti politik kontroversial tidak ada artinya jika tidak rasional atau maksud saya relasional dan tidak tergolong ke dalam jaringan penting. Ini adalah bukti yang tegas relevansi jaringan dan interaksi untuk mobilisasi politik. Sementara literatur tentang masalah ini telah sangat beragam di akhir-akhir dekade ini menambahkan perspektif budaya ke inti strukturalis yang dominan dari akar sebuah relasional pendekatan gerakan sosial yang tanggal kembali ke beberapa dekade. Karya Mark Granovetter tentang ikatan lemah telah menjadi inspirasi yang kuat untuk penelitian tentang peran broker dan difusi sumber daya material dan kognitif dalam ruang gerak. Sebuah bentukan pandangan dari Granovetter, Alessandro Pizzorno, dan juga Florence Pasi telah menunjukkan bahwa tidak hanya ikatan yang lemah tetapi terutama ikatan yang kuat. Juga penting untuk partisipasi dalam gerakan sosial di bawah situasi ketidakpastian karena mereka memberikan individu sebuah kepercayaan dengan kepercayaan. Kepercayaan adalah alasan yang jelas bahkan lebih kritis untuk aktivisme berisiko tinggi di mana resepsi mungkin terjadi. Jaringan yang lemah dan ikatan kuat sangat terlihat jelas dari aktor miskin sumber daya yang secara struktural bergantung pada dukungan pemain yang lebih mapan atau aktor yang lebih mapan dalam hal ini untuk mengimbangi kekurangan mereka seperti modal ekonomi, sosial, dan budaya. James M. Jasper telah merintis sebuah teori protes yang baru yang dalam teorinya berisi gerakan tentang ke arah mikro daripada ke arah makro. Baik dalam monografi, penulis tunggal, dan kolaborasi Jasper dan Duvendek. Jasper mengamati ketidakcocokan mendasar antara teori yang relatif, statis, dan fenomena sosial yang sangat cair, amorf, dan sulit dipahami yang ingin mereka rangkul. Buku Jasper dibentuk atau dikembangkan dari perspektif relasional, namun juga berbeda dalam cara yang signifikan. Ini menggambarkan gerakan sosial, terutama dibentuk oleh interaksi mikro yang kompleks sebagai aktor dalam ruang material dan sosial. Menghilangkan pilihan dan dinamisme. Karena interaksi tidak ditentukan sebelumnya oleh hubungan yang ada, tetapi sering bertujuan untuk menentang atau memperkuat hubungan sebelumnya. Jasper berpendapat untuk memecah jaringan yang menjadi interaksi yang terdiri dari pandangan, berbagai pertukaran dan pengaruh yang terjadi melalui interaksi tersebut, termasuk emosi yang dirasakan oleh para aktor atau pemain dalam bagian jaringan dari kontingensi historis jaringan. Gagasan strategis yang dimaksudkan ke dalam bahasa pemain atau aktor mencakup individu dan aktor yang majemuk. Ketika teori gerakan sosial yang dominan cenderung menegaskan kembali homogenitas, meskipun mereka heterogenitas internal, perspektif interaktif secara eksplisif menjelaskan gesekan yang melekat dan dinamika interaktif. Ini membuat perspektif seorang interaksionis sangat penting untuk memahami mobilisasi migran genting atau krisis migran atau yang berbahaya. Jika protes politik dengan hak aktor yang istimewa, seperti kebanyakan protagonis yang disebutkan dalam gerakan sosial baru, perjuangan untuk mempertahankan struktur dan kesinambungan organisasi serta tambahan rintangan untuk meninggalkan bayang-bayang dan berorganisasi secara kolektif di depan umum terbukti bagi penantang atau gerakan penuntut perubahan sangat tidak ditanggapi atau tidak direspon atau bisa pilihkan dan terpinggirkan. Migran adalah kelompok yang sangat heterogen, beragam dalam hal asal, agama, jenis kelaming, kelas, usia, dan tentunya ini memberikan hambatan tambahan untuk membentukkan identitas kolektif. Dan terlebih lagi untuk mobilisasi berkelanjutan. Yang terakhir ini dianggap memang sangat diperlukan untuk dilaksanakan. Sumber daya aliansi yang beragam tersebut memerlukan peluang dan kendala. Dan tentunya ada kendala dalam peluang tersebut. Terkadang banyak yang pro atau menerima manfaat identitas organisasi, contohnya lembaga saudara yang masyarakat atau LSM, yang mewakili peran migran dan fokus pada strategi jangka panjang. Pada dasarnya bertabrakan dengan radikal beberapa migran repertoire, protes, dan upaya mereka untuk membebaskan diri dari gerakan hak migran kulit putih dan masyarakat pada umum lainnya. Ini bukan klaim untuk perubahan struktural, tetapi hanya eksistensial klaim. Namun itu subversif, hanya dengan kehadiran orang-orang yang tidak berhak berada di sana. Memang literatur yang luas tentang resistensi migran dalam konteks marginalisasi telah muncul dalam tradisi migrasi kritis dan kewarganegaraan studi atau studi kewarganegaraan dengan referensi yang relatif sedikit untuk teori protes eksplisit-eksplisit. Singkatnya, jejak mereka tentang bagaimana subjek memperlakukan resisten dan hak yang sesuai dengan mereka tidak boleh secara resmi memegang dan melepaskan diri dari rezim melalui kontrol. Berbagi keprihatinan normatif yang kuat dengan membayangkan kembali politik kehidupan dari pinggiran terutama dalam kaitannya dengan mereka yang menggunakan ponsel atau menghuni ponsel dan kehidupan yang krisis. Para serjana atau ahli ilmuwan mengkritik komunitas gerakan sosial karena secara eksklusif mereka menangani tindakan protes yang ada atau yang terlihat. Para pemain yang lebih mapan atau subjek yang lebih mapan mereka selalu menyepelekan bantu-bantu kehidupan sehari-hari yang tidak terlihat dalam hal ini perlawanan atau gerakan perubahan. Perlawanan ini tidak dianggap atau tidak direspon baik oleh rezim visibilitas umum alih-alih mereka selalu berusaha menghindari untuk menghindari maksud saya menghindari pendangan mereka dari bantu gerakan atau perlawanan yang ada dan berusaha untuk gerakan tersebut tidak terlihat. praktik seri-hari dalam mengatur kehidupan dalam konteks pengucilan dan represi dapat terjadi karena dipahami sebagai tindakan politik berkelanjutan. Seringkali ikatan kuat kepercayaan terbentuk dari perjuangan seri-hari atas salah satu pengamat sosial atau serjanawan beragumen justru melalui hal-hal yang kurang spektakuler ini seringkali perjuangan sehari-hari yang tidak terlihat misalnya untuk pekerjaan perumahan dan kebebasan bergerak yang satu dipertanyakan tindakan berlawanan ini membongkar hubungan kekuasaan yang ada dan membuat antagonisme mendasar terlihat dan dengan ini dapat diakses oleh orang yang suka bertengkar dengan pengawasan studi migrasi kritis dengan demikian menunjukkan bahwa pengawasan agensi migran membutuhkan pergeseran dari fokus yang agak sempit pada sosial yang mengganggu gerakan ke konseptualisasi resistensi yang lebih luas perwujudan resistensi dalam konteks khusus migran krisis migran tidak hanya cerminan tidak hanya dalam praktik perjuangan sehari-hari tetapi juga dalam repertoire yang diwujudkan protes termasuk mogok makan menjahit bibir atau menutup bibir melukai diri sendiri dan memang terkadang terjadi bunuh diri untuk menghindari deportasi jika cara lain tidak ada apa yang tersisa sebagai alat protes adalah tubuh itu sendiri kalau tidak tubuh itu sendiri namun meskipun dianggap sebagai inti bahan gerakan sosial untuk waktu yang lama akar penyebab mobilisasi adalah penderitaan manusia yang sebagian besar telah diremehkan oleh teori-teori sosial gerakan mereka dianggap ada di mana-mana dengan sedikit variasi dan karenanya kekuatan penjelas kecil untuk tindakan politik itulah sebabnya teori memiliki alih-alih berfokus pada sumber daya endogen dan peluang eksogen seperti yang diingat oleh banyak pakar migrasi ketatnya peningkatan kontrol perbatasan perluasan rezim deportasi dan meningkatnya pengkategorian menjadi migran yang diinginkan dan tidak diinginkan telah menyebabkan proliferasi resistensi oleh migran di semua benua memang banyak perbatasan terhadap migran khususnya deportasi rezim yang diperlakukan terhadap mereka yang dianggap tidak diinginkan telah menanam banyak benih perlawanan perspektif interaksionis sangat menyimpang dari analitik sebelumnya dari lensa sebelumnya dengan alasan bahwa kendala utama pada yang apa yang didapat dilakukan pemprotesan pemenuhnya tidak ditentukan secara langsung oleh struktur ekonomi dan politik sebanyak mereka yang dipaksakan oleh aktor lain dengan tujuan yang berbeda dan kepentingan meskipun kontingensi mereka dalam ruang dan waktu interaksi aktor di arena tidak terungkap dalam ruang hampa sosial atau spasial sebaliknya interaksionisme di sposional menganggap interaksi berakar pada sosial yang mapan atau norma sosial yang mapan secara interaksi dan identitas para pemain yang terlibat sumber daya atau peluang politik dan identitas para pemain yang terlibat sumber daya atau peluang politik masih penting namun mereka perlu ditindaklanjuti oleh pendukung atau lawan karena mereka dinamis dan sebagian dikonfigurasi oleh dikonfigurasi ulang melalui interaksi dalam narai yang sama Nicholas telah menggarisbawahi pentingnya bukaan ceruk atau sementara dan celah kecil di lingkungan hirmetis struktural dimana para migran bertindak secara publik oleh definisi relung seperti ini hanya dapat ditempati oleh kelompok kecil bagian kelompok kecil saja itulah sebabnya konflik dan perpecahan pada strategi di dalam aktor menjemuk penantang adalah inti dari mobilisasi krisis tersebut pembukaan pembukaan Nietzsche Nichols merupakan bagian dari pergesaran yang lebih luas dalam teori peluang politik juga Joshua Blum telah menggambarkan bahwa peluang berbeda antar kelompok dan akhirnya mereka lebih memilih bersifat mikro interaksi daripada struktural baik teman-teman sekian penjelasan materi saya mengenai refund materi saya pada video kali ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih